Untuk acara selanjutnya adalah acara inti yaitu penamparan materi. Ini luar biasa, temanya cukup menarik. Apalagi Bapak Ibu sekali di masa pandemi ini, pembelajaran secara online. Tentunya quiz-quiz atau games-games yang menarik bisa menjadi salah satu pamungkas. Salah satu senjata buat kita belajar, memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Memang salah satu yang dibutuhkan oleh guru. Seperti halnya kemarin saya juga sudah pernah kayak quiz-quiz gitu. Kemudian yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh teman-teman, dipelajari oleh teman-teman tentang quiz-quiz. Itu juga kalau misalnya setiap hari kita melakukan quiz-quiz akan terasa memboskankan bagi anak-anak. Apalagi yang namanya teknologi ya. Teknologi itu kalau misalnya aplikasi sekali sudah sering dipakai gitu kan, sering dipakai. Pastinya akan membuat anak bosen gitu. Oke, selangsung saja nih pemateri yang sudah siap yaitu Bapak Irwanto yang akan menyampaikan tema tentang quiz dan games dalam pembelajaran jarak jauh. Kepada Pak Irwanto, kami perserahkan. Silahkan Pak Irwanto. Oke, terima kasih Pak Hendra. Kedengeran suara saya atau kecil? Agak kecilan, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Mohon maaf karena dari kemarin perangkatnya ada bermasalah sedikit terkait mikrofonnya. Jadi suaranya agak terdengar kecil gitu. Jadi kalau misalnya nanti nggak kedengaran, saya terlalu kecil menyampaikan, ditegur aja langsung Bapak Ibu. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur ya kita Bapak Ibu sekuruh sekalian. Hari ini kita bisa diberi kesehatan oleh Allah. Kita termasuk orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini dijaga oleh Allah untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbah Alamin. Bapak Ibu SDIT Al-Haraki yang berbahagia. Bapak Ibu Manajemen SDIT Al-Haraki dan juga Bapak Ibu Manajemen SDIT Al-Haraki yang dirahmati oleh Allah. Ijinkan saya di sini untuk sharing terkait apa yang diminta oleh kurikulum ya. Yang diminta oleh kurikulum. Jadi kemarin Bu Dita menghubungi saya untuk meminta saya untuk mengisi Jum'at Smart terkait game dan quiz online seperti itu. Nah, sebelumnya saya kalau bicara di depan guru-guru Al-Haraki itu gak tahu kenapa vibe-nya beda ya. Pasti deg-degan selalu gitu. Jadi luar biasa. Beda ketika ngobrol dengan forum lain, dengan forum di sini vibe-nya sangat berbeda sekali. Karena wajah-wajah seriusnya, wajah-wajah pinternya dan wajah-wajah luar biasa aja itu. Bikin deg-degannya luar biasa. Oke. Mohon maaf kalau wajah saya full ya Bu Indri ya. Soalnya mendekatkan mulut ke mikrofon nih. Jadi mohon maaf kalau full wajahnya. Kalau merasa terganggu, nanti wajah saya. Silahkan nanti pakai view-nya view galerik saja, bukan view speaker gitu. Biar bisa melihat wajah Bapak Ibu Guru yang lain tersenyum seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu Guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait hal-hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu Guru lewati. Hal-hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu Guru jalani. Jadi kemarin Bu Dita mengatakan bahwasannya kegiatan pembelajaran kita sampai saat sekarang ini sudah hampir berlangsung selama setahun sejak pandemi berlangsung. Kita agak sedikit kurang mengupgrade terkait game online atau quiz online untuk anak-anak kita. Nah seperti itu. Dan entah kenapa apa alasannya dari Bu Dita dan kurikulum menunjuk saya. Saya pun nggak tahu. Akhirnya beberapa hari ini dengan bantuan tim pengembangan digital saya mengoprek-oprek beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru untuk pembelajaran digital. Oke izinkan saya share screen Bapak Ibu Guru. Jadi tema kita pada siang hari ini yaitu Fun Remote Learning with Quiz and Game Online. Bagaimana sih kita bisa menciptakan remote learning yang fun gitu. Pembelajaran jarak jauh yang fun dengan berbagai quiz dan game online. Bapak Ibu Guru sekalian langsung saja kita masuk terkait quiz dan game online. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru terlebih dahulu. Quiz dan game online itu kalau Bapak Ibu Guru mendengar kata quiz dan game online kira-kira di dalam otaknya yang terbayang apa ya? Di otak limbiknya atau di dalam memorinya yang terbayang apa? Boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu Guru kalau mendengar kata quiz atau game online seperti itu. Oke seru, asik seru. Oke luar biasa. Hadiah. Oh my God. Saya nggak nyediain hadiah kayak Ibu Sendi atau kayak Ibu Dita Pak Jad. Maklum anak kos akhir bulan ini. Jadi mohon maaf ya Pak Jad ya. Ada main, interaktif. Sediain dong. Oh bukan ya. Nanti bisa minta ke Ibu Dita aja. Selaku ketua tim pengembangan digital. Terus oke, yang terpikir di dalam otak Bapak Ibu Guru, dalam pikiran Bapak Ibu Guru bayangannya adalah game atau quiz online itu sesuatu yang seru, seru, asik, dan ada hadiahnya benar sekali. Kalau bagi anak-anak hadiahnya itu dengan penambahan poin saja sepertinya sudah sangat cukup dan siswanya jadi bersemangat untuk belajar. Nah benar sekali nih apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Namun sebelumnya saya akan menggarisbawahi apa yang saya sampaikan di sini bukan berdasarkan based on theory, bukan berdasarkan buku-buku yang ada, tapi based on experience gitu. Berdasarkan pengalaman selama satu tahun ini mengajar pembelajaran jarak jauh. Jadi menurut saya kalau quiz atau game online itu adalah sebuah cara yang dipilih dalam pembelajaran online demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Nah ujung-ujungnya menyenangkan ya Bapak Ibu Guru. Jadi bagaimana kita bikin pembelajaran yang durasinya hanya satu jam per kitab, per guru, itu bisa menyenangkan bagi anak-anak, tidak mengantuk bagi anak-anak. Nah ini yang penting nih, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita melakukan tersebut, memberikan sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak kita. Nah, oke selanjutnya boleh Bapak Ibu Guru buka menti.com, saya akan melakukan survei terlebih dahulu. Silahkan dibuka menti.com dan masukin kodenya, bentar, oke. Silahkan dimasukin kodenya 8023280. Di situ ada dua pertanyaan survei yang saya berikan untuk Bapak Ibu Guru semua. Pertanyaan pertama, bagi yang sudah masuk boleh langsung diisi saja. Seberapa penting game atau quiz online dalam PJJ? Karena terkadang, kalau kita lihat ya Bapak Ibu Guru, ada beberapa pelajaran yang terkadang game atau quiz online ini ada yang menganggap tidak penting. Nah saya ingin mengetahui dari Bapak Ibu Guru di sini, di SDTL Haraki, berapa penting sih game atau quiz online ini, gitu. Boleh klik www.menti.com, lalu masukin kodenya 8023280. Di layar Bapak Ibu Guru sudah terlihat. Oke, ada yang, nah kan betul apa yang kera duga saya. Jadi terkait penting atau tidak penting ini adalah hanya masalah perspektif, seperti itu. Oke, silahkan saya masih menunggu. Nah di sini kita nggak mengetahui ya siapa yang bilang tidak penting, siapa yang bilang penting atau tidak penting, dan siapa yang bilang itu penting banget, kita nggak mengetahui siapa yang ini. Tapi saya yakin kita memiliki pandangan masing-masing terkait game atau quiz online ini. Oke, baru 10 orang. Yang masuk di sini ada, anggotanya ada lebih dari 40 orang, baru 14 yang masuk nih. Setelah pertanyaan ini jangan keluar dulu dari menti.com ya, karena akan ada pertanyaan lanjutan. Oke, baru 16 orang. Oke, naik 17 orang. Lambat ya. Quick Con-nya lambat sekali. Oke, 18. Oke, 18. 1,5% mengatakan, 1,5% nilainya mengatakan game atau quiz online dalam PJJ itu nggak penting. Terus ada yang mengatakan, penting nggak penting sih, gitu. Terkadang pentingnya, ya ketika dibutuhkan saja, gitu. Penting nggak pentingnya, terkadang kita dalam kondisi pembelajaran itu harus fokus, harus serius, kita nggak pentingin game online, gitu. Tapi ada yang benar-benar penting game online tersebut. Nah, ini tergantung perspektif masing-masing. Baru 20 nih, Bapak Ibu Guru. Apakah saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? 21. Baru 21. Oke. Baru 21. Kita next aja ke pertanyaan ya, Bapak Ibu Guru yang lain, kalau mau masuk juga masih bisa. Silahkan diisi, mudah-mudahan nanti di akhir, kalau masih ingat, saya nanti akan kembali menampilkan hasil survei ini. Pertanyaan selanjutnya, game atau quiz online apa yang sering Bapak Ibu gunakan dalam PJJ? Mana yang paling trending topik di SDTL Haraki? Aplikasi apa? Atau quiz apa? Game apa yang paling trending di SDTL Haraki? Quizzes? Weh, benar, kan? Oke. Sampai di sini masih quizzes yang ini, 7 orang yang fourth. Masih quizzes paling biru, paling gede tulisannya. Edu Candy, oke. Ada Make It, ada Kahoot. Ada G-Form. G-Form otomatis ya, karena setiap penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester, kita menggunakan ini. Ada Bambuzel. Terus ada ProProf, ada Jigsaw Puzzle, ada Live Worksheet. Nah, sebelumnya kita ada yang tahu, ada yang tidak tahu nih, terkait beberapa aplikasi yang dituliskan oleh Bapak Ibu Guru di sini. Nah, ini pentingnya kita lakukan hal seperti ini. Terkadang, misalnya saya tidak memakai smart class, Bapak Ibu Guru memakai smart class. Nah, Bapak Ibu Guru bisa saling sharing seperti itu. Ternyata ini lebih asik, ini lebih menyenangkan. Juga sudah ada 24 orang yang mengisi, oke, dan kuisis itu paling trending ya, paling nomor satu di SDIT Alharaki, seperti itu, luar biasa sekali. Ada Live Worksheet, terus World Wall, udah tadi, oke, sepertinya rata-rata seperti itu. Ada beberapa aplikasi yang tercantum di sini, Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mengisi survei dan mengisi jawaban ini. Data Bapak Ibu Guru ini bisa nanti kalau misalnya dibutuhkan sama tim pengembangan, nanti ini akan menjadi acuan, menjadi sumber juga untuk berbagi di kedepannya, seperti itu. Oke, kembali Bapak Ibu Guru ke topik. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Guru, kuisis itu nomor satu ya, kuisis nomor satu. Ini sangat luar biasa. Sejak awal pandemi, saya masih ingat sejak awal pandemi, di bulan Maret, di bulan Maret, di awal-awal bulan Maret itu, ketika diumumkan PJJ yang hanya dua minggu, dan per level itu sudah sibuk ya, per level sudah sibuk, merancang bagaimana sistem PJJ yang terbaik menurut mereka. Dan saya masih ingat sekali, di level 4 waktu itu ada Pak Hendra, ada Bu Tiwi, Bu Dita, Bu Gia, itu kita ngobrol di kelas apa di kantor, seperti itu, nontonin tutorial-tutorial yang diberikan. Pak Hendra ngisi tutorial, apa dulu, seperti Zoom, tapi bukan Zoom. Apa Pak Hendra, saya lupa. Terus, ada Zoom juga, dan banyak lagi gitu, tutorial-tutorial yang digunakan, dan termasuk kuisis. Saya hanya ingin menginfokan Bapak Ibu Guru, kuisis ini benar-benar sangat trending topic, dan bahkan sebelum PJJ Bapak Ibu Guru, sebelum PJJ, saya sudah memakai kuisis dalam pembelajaran, seperti itu. Jadi sebelum PJJ, di bulan Januari atau Februari, saya sudah mulai mengenalkan kuisis buat anak-anak di level 4. Jadi pas siang-siang waktu di kelas, saya bilang ke anak-anak, teman-teman, malam ini, kalian belajarnya pakai HP ya, kalian main HP aja malam ini. Wah, kok bisa Pak? Kan nggak boleh sama orang tua, seperti itu, waktu sebelum PJJ. Dan, saya share link-nya, dan ternyata mereka ngisi, saya pantau di kosan, saya pantau, dan ternyata luar biasa Bapak Ibu Guru. Respon mereka luar biasa, bahkan, karena itu pertama, first time bagi mereka, ada yang mengulang bahkan sampai 10 kali, seperti itu. Itu saking luar biasanya, kuisis ini, game online ini. Dan, ini menunjukkan Bapak Ibu Guru, game atau kuis, yang bisa juga kita sebut dengan icebreaking, untuk memecahkan kebekuan, untuk menarik perhatian anak-anak, itu merupakan hal yang sangat penting di dalam pembelajaran. Nah, berikut ada video testimoni yang sempat saya, rekam ketika anak-anak, setelah mengelaksanakan kuisis di kelasnya masing-masing, seperti itu. Oke, Bapak mau nanya, gimana perasaan teman-teman, main kuis kemarin? Seru banget? Satu-satu? Satu-satu? Gimana Audi? Terlalu kecil? Terlalu sedikit. Oh, terlalu sedikit. Nanti kita tambah. Pandu, gimana perasanya? Ya, ini berapa, saya 20 mal. Apa? Kalau mau bikin 20 mal. Kalau mau bikin 20 mal. Rakit, gimana perasanya? Pak, Pak, Pak. Jadi ya Bapak Ibu Guru, beberapa testimoni anak-anak, ketika mengetahui pembelajarannya, menggunakan aplikasi. Ini first time mereka, dan mereka sangat excited banget, seperti itu. Tapi kalau ini kita pakai terus-terusan, kuisis kita pakai terus-terusan, saya yakin anak-anak level 5 sekarang, mohon maaf, kayaknya udah boring banget gitu ya. Udah boring banget memakai kuisis, karena sebelum pandemi pun, mereka sudah memakai kuisis. Nah, akhirnya, di sini, seperti yang saya sampaikan di awal, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan sharing beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke, saya izin share screen lagi. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru, sebelum semua aplikasi bisa digunakan, namun, ada beberapa unsur, kalau menurut saya, yang harus kita lihat dalam penggunaan aplikasi tersebut. Yang pertama, yang pertama, unsurnya adalah, kuis, aplikasi-aplikasi pembelajaran tersebut, apakah berkaitan atau tidak dengan materi pembelajaran. Ada beberapa aplikasi yang tidak cocok dengan IPA, misalnya. Ada yang aplikasi yang tidak cocok dengan matematika. Nah, ini harus kita kaji, apakah dia berkaitan dengan materi pembelajaran. Tidak semua aplikasi bisa masuk ke semua pembelajaran. Terus, yang kedua, unsur pemilihannya adalah, apakah hasil dari kuis, dari game tersebut, bisa kita gunakan sebagai assessment, atau post-test mereka. Kalau tidak post-test, kalau tidak test awal, kalau tidak test akhir, seperti itu. Nah, ini apakah bisa digunakan atau tidak. Dan yang ketiga, ini mudah diakses, apakah mudah aplikasi tersebut diakses, atau digunakan oleh siswa. Karena ada beberapa aplikasi, Bapak Ibu Guru, yang luar biasa sekali, terkadang, jangankan siswa, kita saja agak kesulitan untuk mengaksesnya. Karena terlalu banyak, terlalu ribet, segala macamnya. Seperti itu. Ini perlu kita analisis, untuk kita memilih game, atau quiz online tersebut. Dan yang keempat, ini yang paling penting juga, apakah aplikasi yang kita gunakan, mampu meningkatkan antusiasiswa, dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Ini empat kriteria, yang kita gunakan, untuk memilih, untuk menggunakan aplikasi, atau game, atau quiz apa yang bisa kita gunakan, dalam pembelajaran kita. Tadi kita sudah survei, dan ternyata, quizzes yang paling banyak. Mudah-mudahan setelah ini, banyak lagi Bapak Ibu Guru, bisa mendapatkan referensi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu Guru, di sini, di slide ini, ada Google Suite Education, yang sudah kita pakai saat ini. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Guru. Sebenarnya, tanpa, 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 apa ya, tanpa aplikasi yang banyak pun, Bapak Ibu Guru, ini, melalui Google Suite for Education ini, kita sudah bisa menciptakan, pembelajaran yang menyenangkan, Bapak Ibu Guru. Sudah bisa menciptakan, pembelajaran yang, luar biasa, luar biasa banyaknya gitu, bisa menarik perhatian siswa. Di sini, kalau kita lihat, ada Google Meet, ada Gmail, segala macamnya, Jamboard, dan ada Google Drawing juga ya, apa sih namanya gitu. Nah, ini bisa kita gunakan, Bapak Ibu Guru, Google Suite for Education ini, untuk, untuk, icebreaking juga, untuk quiz juga. Misalnya, Bapak Ibu Guru, saya pernah menggunakan, hanya dengan Google Docs, hanya dengan Google Docs, atau aplikasi, ini ya Google Docs, semacam Microsoft Office Word, gitu kan, hanya dengan Google Docs, itu bisa membuat pembelajaran, menyenangkan, seperti itu. Bagaimana caranya Pak Irwang? Nah, caranya menggunakan Google Docs ini, Bapak Ibu Guru, yang saya pernah lakukan, itu, kita, Google Docs-nya, saya share ke anak-anak, mereka bisa mengakses, seperti kita saling edit, saling edit, kegiatan rapat, segala macamnya itu, kita menggunakan itu. Nanti kita bikin permainan, permainnya seperti apa? Misalnya, kemarin, yang saya lakukan, mereka membuat cerita, terkait energi, mereka membuat cerita, terkait energi, setiap mereka, menuliskan satu kata. Nah, dibagi beberapa kelompok, setiap mereka, menuliskan satu kata. Misalnya, si A menulis energi, si B menulis sangat, C menulis dibutuhkan, seperti itu. Nanti kita gabungkan, tuh, kata tersebut, apakah dia bisa menjadi, sebuah kata yang baik, atau tidak. Hanya bermodalkan Google Docs, Bapak Ibu Guru. Ini bisa membuat anak-anak teriak-teriak, seperti itu. Jadi, ini, Google Suite ini, Bapak Ibu Guru, sangat luar biasa, kalau kita bisa memaksimalkannya. Termasuk ada Google, Gem juga, Gemboard juga, papan tulis. Ini yang sering digunakan, Bu Yeni, di matematika. Dan, Google Calendar pun bisa, Bapak Ibu Guru, dan bahkan, Google saja pencarian, Google Search saja, Bapak Ibu Guru, Google Search, itu bisa kita gunakan, untuk quiz, untuk level atas, untuk level atas, Google Search. Contohnya, bagaimana? Misalnya, kita butuh, sebuah istilah, sebuah istilah terkait, misalnya, metamorfosis itu apa? Istilah metamorfosis apa? Nah, kita kasih tantangan ke anak-anak, sebelum kita menjelaskan. Kita kasih tantangan ke anak-anak, siapa yang bisa di sini, mencari, di berbagai sumber, jadi kita nggak membatasi, Bapak Ibu Guru, sumbernya hanya di buku, karena sumber belajar itu luas sekali, siapa yang bisa mencari, di berbagai sumber, apa itu metamorfosis? Lima orang tercepat, dengan referensi yang berbeda, sumber-sumber yang berbeda, maka akan dapatkan poin. Nah, seperti ini, Bapak Ibu Guru, sudah membangkitkan, antusias anak-anak, seperti itu. Jadi, tidak perlu kita sebenarnya, bukan tidak perlu ya, tapi kita bisa memanfaatkan, Google Suite yang sudah difasilitasi oleh Al-Haraqi, kita bisa mengakses apapun, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang sangat bermakna, yang sangat menyenangkan dengan anak-anak. Nah, itu terkait Google Suite, Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, ini, Smart Learning Suite. Nah, selanjutnya ada Smart Learning Suite. Ini, saya kurang paham Smart Learning Suite ini sebenarnya, apakah dia bagian Google, atau bagian Microsoft, Pak Ibnu? Saya kurang paham nih, Pak Ibnu. Ini referensi dari Pak Ibnu, dan kemarin sudah saya coba. Kalau Bapak Ibu Guru pengen lihat, saya stop share screen dulu. Ini ada di Google juga, Smart Learning Suite. Bentar, saya belum share screen. Gimana Pak Ibnu, ini bagian Google Suite Education, atau gimana Pak Ibnu? Bukan, itu pihak ketiga. Pihak ketiga. Oh, itu pihak ketiga. Tapi, tapi dia ada di titik 9 itu ya? Ya. Tapi, dia masuk ke situ, karena ada kerjasama. Sama-sama. Oke, oke, siap, paham, paham. Nah, ini, Bapak Ibu Guru, di sini juga banyak game-game yang disediakan, Smart Learning Suite. Bapak Ibu Guru, kalau mau mencari, bisa di titik, bisa di titik 9 saja di sini. Bentar, saya ceng dulu akunnya. Bisa di titik 9 saja, di score paling bawah, di situ ada, gimana sih, bentar. Nah, Smart Learning Suite ini, Smart Learning Suite, itu banyak game-game di sana, justru gitu. Padahal deket banget sebenarnya di kita, karena kita nggak tahu saja gitu, kita jarang sharing saja, akhirnya nggak tahu. Dan kemarin Pak Ibnu mengasih masukan, ini juga bagian dari, bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran Smart Learning Suite. Cuma Bapak Ibu Guru, Smart Learning Suite ini, ketika saya kemarin coba akses masuk, itu free trial, hanya 45 menit, eh, 45 menit, 45 hari, seperti itu. Jadi, silakan manfaatkan Bapak Ibu Guru, 45 harinya, menggunakan Smart Learning Suite ini, nggak tahu setelah itu, apakah bisa lanjut atau tidak. gitu, nah, di sini, Bapak Ibu Guru terkait Smart Learning Suite-nya, ada Add Activities, di sini kita lihat, kalau kita Add Activities, nah, ini, ada banyak sekali yang bisa kita gunakan, ada, kita bisa YouTube, segala macamnya, dan, ini ada Game Based Activities, game yang berdasarkan aktivitas. Ada 11 template di sini, Bapak Ibu Guru, ada Fill in the Blank, Game Show, Flip Out, Label Reveal, Memory Match, dan saya pernah lihat, Pak Ibu Nuh mainin di kelas hijir, itu, kayak monster-monster gitu, yang ini ya, monster quiz, Rank Arder, terus, Super Short, Speed Up, masih banyak lagi, ada 11 template, yang bisa kita gunakan, quiz-nya di sini. Dan, silakan Bapak Ibu Guru, silakan Bapak Ibu Guru, untuk, mengaksesnya sendiri, diacak-acak aja. Komputer itu, kalau kita biarin, dia nggak akan gerak gitu, jadi, kalau kita acak-acak, kalau misalnya, udah, udah, kita nggak tahu, mau diapain lagi, kira-kira mau ngeblank, di close aja langsung, seperti itu. Nah, ini terus, tadi, add activities-nya, sebentar, ini ada juga di sini, untuk question dan refleksi, bisa kita gunakan, grafik, juga ada 20 activities, dan, masih banyak lagi, Bapak Ibu Guru, hampir lengkap, kalau menurut saya, cukup di sini saja, kayaknya udah, menyenangkan sekali, pembelajaran anak-anak, seperti itu. Jadi, silakan dimanfaatkan nanti. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung ya, Bapak Ibu Guru, di sini saya nggak akan, praktek satu per satu, bagaimana cara bikin quiznya, karena, waktu kita pendek, bukan pendek juga, karena sayangnya, nggak kuat gitu, kalau untuk praktek satu-satu, nanti kalau misalnya nih, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Guru, pengen sharing lebih lanjut, di sini ada tim digital, yang bisa Bapak Ibu Guru, manfaatkan, bisa langsung bertanya, ke para ahli-ahlinya. selanjutnya, Bapak Ibu Guru, itu learning, smart learning suite. Nah, selanjutnya di sini, saya sudah merangkum, ini hanya beberapa, Bapak Ibu Guru, logo-logo, hanya beberapa, sebenarnya banyak, apalagi kemarin, Pak Ajad juga memberikan referensi, di tim pengembangan digital tersebut, satu buklet ya, satu buklet, satu buklet, satu table, itu game semua, tapi ada yang sudah expired gitu, udah nggak berjalan lagi, gamenya udah non-aktif. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa gunakan, test mode, flip quiz, mentimeter, yang kita gunakan di awal tadi, mentimeter, terus ini jigsaw puzzle, jigsaw puzzle ini, nyusun-nyusun, ini cocok buat, apa aja ya, ini cocok, kalau jigsaw puzzle cocok, saya pernah menggunakan ini, jadi saya seperti memberikan tantangan ke anak-anak, bikin ada latihan, ada latihan soalnya, ada di puzzle, mereka harus nyusun puzzle dulu, baru bisa menjawab soal. Terus ini ada pathlet, Bapak Ibu Guru pathlet, semacam menuliskan rangkuman, atau tanya jawab juga, seperti mentimeter juga, ada pathbrite, nanti saya akan lihatkan satu persatu, ada quizzes, pro-prof, worldwall, kahut, dan gartik.io, seperti itu. Oke, kita lihat satu persatu ya, Bapak Ibu Guru, bagaimana bentuknya dari ini, tapi tidak semuanya saya tunjukin, nanti bisa dipoto saja, dan diakses sendiri di rumah, seperti itu. Dan kalau misalnya kesulitan, nanti sekali lagi bisa bertanya ke, tim-tim di sini yang sudah ada, yang hebat-hebat ini. Oke, mulai Bapak Ibu Guru, kita dari worldwall, dari worldwall, ini di sini tempat quiz juga, Bapak Ibu Guru, bagaimana kita bikin, create activity di sini, ada bermacam template juga, yang disediakan di ini, kita tinggal mengakses saja, kita pengennya maunya seperti apa, nah worldwall ini. Nah, ini. Create with this template, bisa, atau kita bisa create sendiri, juga bisa, gitu. Nah, ini create activity sendiri di sini, atau pakai template-template, yang sudah disediakan oleh website-nya, juga bisa. Itu worldwall. Terus yang kedua ada, selanjutnya ada prop-prof, prop-prof ini game juga, quiz juga yang bisa digunakan, Bapak Ibu Guru di sini ada quiz maker, quiz maker, terus banyak ya knowledge base, collaborate, ini juga ada juga ber-based on project juga, Bapak Ibu Guru di sini, disediakan banyak platform di sini, banyak ini ya, banyak hal yang bisa kita akses di prop-prof ini, terus bahkan ada store-nya juga ya, kalau mau yang nggak gratisan juga ada, gitu. Terus ada brain games juga, ini game otak, terus flashcard juga ada, untuk ruang diskusi, ruang polling juga ada, seperti itu. Jadi banyak sekali di sini, kalau kita search ke bawah, nah, dan sudah digunakan 15 juta pengguna setiap bulannya, 100 tahun mission, misinya 100 tahun ya, dan digunakan oleh 150 negara yang sudah menggunakan prop-prof ini, ini luar biasa sekali. Silahkan nanti di cek aja. Semua referensi-referensi ini saya dapatkan, Bapak Ibu Guru, dari tim tadi, tim pengembangan digital tadi. Terus, selanjutnya ada, TestMos, TestMos ini kayak game juga, kayak quiz juga, tapi ini lebih seperti, ini, seperti Google Form ya, seperti Google Form, TestMos ini, Build a Test, atau, kalau Bapak Ibu ingin lihat, ini try a demo test ini, kita tinggal masukin nama, misalnya, quiznya seperti ini, seperti Google Form, nah, ini, ini bisa digunakan untuk soal-soal Matematika, Bapak Ibu Guru dari Matematika, jadi nggak perlu ketik dulu soalnya, terus di-screenshot, di-crop, lalu dimasukin ke ini, dimasukin ke apa, ke Google Form gitu, tapi di sini, kalau nggak salah ada fitur-fitur, untuk huruf-huruf di Matematika, simbol-simbol di Matematika, bukan huruf ya, simbol-simbol, nah ini, ini bisa soal cerita juga, ini mirip dengan Google Form, cuma, ya tadi, plusnya Matematika, bisa di sini juga, tanpa harus screenshot-screenshot, terus, ada juga puzzle, jiksau puzzle, jiksau puzzle ini, kita bisa menyusun kesulitannya, sesuai dengan yang kita butuhkan, Bapak Ibu Guru, sebentar masih loading, jiksau puzzle, jadi nanti silahkan di-searching aja ya, sendiri, dari hal tadi, terus, kiriman dari Pak Ajab, nanti akan saya repost di grup, eh di grup SDIT, nanti Bapak Ibu Guru, bisa nge-explore sendiri, ini jiksau puzzle Bapak Ibu Guru, yang sudah ada ini, terus, yang sudah ada, terus, kita bisa bikin puzzle sendiri, misalnya di-create, kita bisa bikin puzzle sendiri, di-create, kita bikin gambarnya apa, nah, kan sebenarnya, selama ini kita, Al-Quran kesulitan ya, Al-Quran kesulitan game-gamenya apa, nah, ini kayaknya, kalau menurut saya, bisa digunakan puzzle ini, jadi kita bikin, misalnya, puzzle-nya ayat surah, surah Al-Muluk, ayat lima, misalnya, kita bagikan ke anak-anak, siapa yang pertama dapat, menyelesaikan puzzle ini, membacakan, lalu setelah itu dapat nilai, seperti itu, bisa seperti itu, jadi tergantung kita, yang mau apa tidak gitu ya, atau guru matematika, juga kesulitan, misalnya, menemukan game-game yang menarik, puzzle ini juga bisa, kita bikin soalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kasih challenge ke anak-anak, siapa yang duluan bisa, silahkan kerjakan, lalu share screen, benar atau tidaknya, lalu, silahkan jawab pertanyaan tersebut, seperti itu, jadi, ini keren banget, jeksau puzzle ini, gimana, ada pertanyaan? Bukan ada pertanyaan nih, ada yang mual? Oh, ada yang mual? Iya. Oke. Bukan saya, Pak Hendra, yang lain. Bukan saya, Marina. Terlalu fokus ya, dengan sini, jadi akhirnya mual, kelihatan wajah saya. Oke. Terus ada, Pathbrite, Bapak Ibu Guru, Pathbrite. Pathbrite ini juga, semacam quiz, ya quiz juga, yang bisa kita gunakan. Untuk loginnya, gampang sekali, setiap aplikasi, Bapak Ibu Guru, loginnya gampang sekali, misalnya Google, kita sudah terkonek dengan Gmail, tinggal login with Google aja, login with Google, nanti ada pilihan, mau email yang mana. Dan saya, selama ini, Google loginnya, menggunakan email alharaki, gitu. Biar, bukan, biar kenapa-napa, tapi, ini kan email kerjaan, yang diberikan alharaki, buat kita, kenapa kita nggak manfaatin juga, buat kerjaan, seperti itu. Nah, sign in with Google bisa, tinggal klik saja, mau email yang mana, seperti itu, saya selalu menggunakan email alharaki, nanti diarahkan ke email, atau segala macamnya, tinggal kita ikuti, petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, kayaknya ada yang missing, di sini. Nah, ini Pathbrite, Bapak Ibu Guru, yang bisa kita gunakan juga. Nah, terus, banyak sekali ya Bapak Ibu Guru, game-game ini, yang tadi yang saya tampilkan, banyak sekali, bisa Bapak Ibu Guru, access sendiri nanti. Dan game yang paling, berkesan, bagi saya selama ini, itu ada satu game yang paling berkesan, selama ini, yaitu Gartik.io. Gartik.io ini, benar-benar anak-anak diajak, seperti, ini Bapak Ibu Guru, benar-benar diajak, seperti, mabar, seperti mabar, gitu. Jadi kan kalau anak-anak, terkesan dengan mabar ya, main bareng game online, misalnya Free Fire, PUBG, Mobile Legends, kayak gitu, Among Us. di Gartik.io ini, Bapak Ibu Guru, bisa kita gunakan juga, untuk, pembelajaran. Dulu, saya awal ngelihat Gartik.io ini, di akun Youtube-nya, Radit Yadika, dia main ini, sama bareng-bareng, sama teman-temannya, sambil teriak-teriak, gitu ya, ketawa-ketawa. Dan akhirnya, saya penasaran, saya coba acak-acak, dan ternyata, kita bisa bikin room sendiri. Di sini, bisa bikin room sendiri, terus, kita menambahkan kata-kata. Jadi, Gartik.io ini, semacam, game, yang kita gunakan, semacam game, yang kita gunakan, untuk, menggambar, seperti itu, mengasah kemampuan, bergambar kita. Nah, bagaimana Pak Iroon, bisa menggunakan ini, untuk pembelajaran IPA? Ya, bisa-bisa saja, dicocok-cocokin saja, Bapak Ibu Guru. Jadi, cocok-cocokinnya, gimana? Saya bikin kata-kata yang berkaitan dengan IPA. Misalnya, hari bulan ini, saya belajar tentang metamorfosis semuanya. Kata-kata yang berkaitan dengan metamorfosis, itu, saya tuliskan kata-katanya di sana, satu kata juga cukup. Terus, kita share game-nya ke anak-anak, karena jumlah pemainnya bisa sampai 50 orang. Kita share, terus nanti ada poinnya bisa kita atur, mau berapa, sampai 100 udah menang, kayak gitu bisa. Nanti, setelah itu, Bapak Ibu Guru, kita mainnya, anak-anak tetap buka open mic, di Google Meet-nya mereka open mic, mikrofonnya terbuka, siapa yang mendapatkan giliran, mereka, kalau nggak bisa, menggambarkan, kasih clue saja. Misalnya, metamorfosis sempurna. Anak-anak nggak bisa tuh, menggambarkan metamorfosis sempurna seperti apa. Terus dikasih clue. Dia mengalami masa-masa kepompong, kayak gitu, dijelaskan segala macemnya. Anak-anak baru menuliskan jawabannya. Ini saya contohkan, Bapak Ibu Guru, misalnya, ada iklannya. Ini, ini sangat-sangat berkesan buat anak-anak, setelah saya coba ya, Bapak Ibu Guru ini sangat berkesan buat anak-anak. Hampir setiap, setiap masuk itu, mereka minta main kartik.io mulu, gitu, karena ini benar-benar, mengajak mereka untuk mabar. Yang selama ini, mereka kan ngajak mabar pakai game online, free fire, dan segala macemnya. Dan ini kita arahkan ke pembelajaran. Seperti ini, Bapak Ibu Guru. Ini sangat biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, untuk mengasah vocab mereka. Kita tuliskan bermacam-macam kata di sana, terus mereka menggambar seperti ini, lalu kita jawab di sini, kita jawab di sini. Kita jawabnya, tulisannya, misalnya gambarnya gambar Kate, kucing gitu kan, kita tulis Kate di sini, gitu, benar atau tidaknya, nanti kita akan dapat skor. Kalau misalnya benar, kita akan dapat skor, kalau salah, kita nggak dapat skor. Seperti itu. Jadi, ini, kalau saya rate, saya kasih rating, nih, Bapak Ibu Guru selama PJJ, ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak, selama saya belajar ya, selama saya mengajar anak-anak, game Gartik.io ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Dan silakan Bapak Ibu Guru coba, dan rasakan sensasinya sendiri bagaimana anak-anak akan senang dan akan ketagihan dengan Gartik.io ini. Buat kelas 1 bisa, sangat bisa juga, karena ini kan menggambar aja ya, menggambar segala macam, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sebenarnya bisa, tapi kalau asalkan vocabnya dalam bahasa Indonesia, gitu. Misalnya, nggak nulis pakai tulisan bahasa Arab, tapi nulisinya pakai bahasa Indonesia. Mudaris, M-U-D-A-R, kayak gitu, seperti itu. Jadi, ini sangat luar biasa sekali sih, kalau game Gartik.io ini. Nah, itu Bapak Ibu Guru, sedikit sharing-sharing terkait pembelajaran bagaimana, terkait game-game atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. dan tadi saya bilang ya, Gartik.io masih menjadi peringkat tertinggi bagi saya dalam mengajar pembelajaran IPA. Walaupun nggak berkaitan, tapi saya mencoba mengait-ngaitkan yang penting anak-anak have fun, mereka bisa dapetin apa yang mereka mau dan apa yang kita mau. Seperti itu. Mereka bisa bermain sambil belajar dan kita pun bisa ngeliatin anak-anak yang teriak-teriak sambil ketawa-ketawa juga. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, ada beberapa dua slide lagi. Aplikasi-aplikasi game atau quiz online ini yang kita baca teknologi hanyalah sebuah tool. Nah, kemarin juga pas orientasi guru baru, Miss Maudi juga mengatakan aplikasi itu hanya sebuah tool. Seperti itu. Inti dari menyenangkan atau tidaknya sebuah pembelajaran adalah ada pada diri guru itu sendiri. Tadi yang saya sampaikan hanya bermodalkan Google Suite for Education saja dengan Google Docs saja, itu kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita harus bisa menjadi teachable. Guru yang bisa teachable itu apa ya? Guru yang nggak selalu benar bisa belajar dari anak-anaknya. Misalnya anak-anak punya game baru, ya kita ikuti. Jadi kita bisa belajar juga dari anak-anak kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Guru, ada pepatah Arab. Saya nggak bisa bacanya. Ada guru bahasa Arab yang bisa baca di sini. Ini nggak ada hurufnya. Tapi ini pepatahnya saya mendapatkan dulu waktu di SGI. Saya dapatkan SGI dan semalam saya searching dan itu juga pegangan bagi siswa-siswa gontor, ya. Ada yang bisa bacain? Bulis mungkin dari alumni gontor? Saya bantuin, Pak. Pak. Oh, gimana, Pak? Sihab, bangga. Oke. At-torekoh ahamu minal madah. Ya. Walikuli mudaris ahamu minat-torekoh. Balruh mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Ya. At-torekoh ahamu minal madah. Metode lebih baik daripada konten. Walakin mudaris ahamu minat-torekoh. Tetapi seorang guru lebih baik lebih penting lebih utama daripada metode itu sendiri. Balruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Akan tetapi ruhul mudaris spirit yang ada dalam hati seorang keciga guru lebih utama dibandingkan guru itu sendiri. Nah. Ini luar biasa sekali, ya, Pak. Siap, kalau kita maknai, ya, Pak. Siap, ya. Ruh seorang guru itu sangat penting. Itu mengalahkan semuanya, Bapak-Ibu guru. Ada ruh itu terlihat dari mana? Dari kehadiran kita dalam kelas saja cukup tidak seperti itu. Tapi ruh seorang guru ini bisa kita rasakan dari kedekatan hati kita dengan semangat kita mengajar, kemauan kita untuk terus belajar, untuk mengikuti perkembangan zaman itu pun bagian dari ruh seorang guru. jadi itu yang lebih penting, Bapak-Ibu guru daripada metode, daripada materi, daripada guru itu sendiri kalau pepatah Arab ini. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi pegangan buat kita semua seperti itu. Luar biasa, terima kasih sekali, Pak Syihab, yang udah bantu saya. Saya nggak ngerti itu baris-barisnya dari mana, gitu ya, bisa atoriko, Bapak-Ibu guru. Terima kasih banyak. Sekian yang bisa saya berbagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya Bapak-Ibu guru ingin mendalami aplikasi-aplikasi yang saya tampilkan tadi, silakan langsung hubungi 14 tim pengembangan digital tadi, ada mulai dari Budita sampai ke bawah, tadi ada Bu Tiwi di level 6, Bu Dita level 4, dan Pak Ajad. Ada level 1, Bu... Siapa tadi? Bu Vita ya? Level 1 ada Bu Vita. Level 2 ada Bu... Siapa itu? Saya lupa. Oke, pokoknya dihubungin saja ya Bapak-Ibu guru. Nanti tanya ke Budita di levelnya ada siapa aja, gitu. Dan yang ada Pak Ibnu juga, guru bidang studi yang tidak menggang level yang bisa melayani Bapak-Ibu guru semua di ini, yang mau bertanya ke Pak Ibnu di kapanpun Insya Allah akan dijawab sama Pak Ibnu seperti itu. Karena tidak menggang level, kalau kita dipokuskan ke level-levelnya kalau Pak Ibnu bisa di SD ITL Haraki langsung seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-Ibu guru sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena saya sampai sekarang masih deg-degan juga, belum hilang deg-degan. Karena bicara di depan Bapak-Ibu guru hebat ini. Kalau ada yang mau bertanya sangat dibolehkan sekali. Sebelumnya saya kembalikan ke BUMC, silakan Pak Hendra Sesanto. Baik, terima kasih Pak Irwan. Luar biasa, banyak sekali referensi-referensi games ya, yang menarik. Saya juga pengen mencoba nih, Pak Irwan. Sebelum membuka sesi pertanyaan, saya pengen bertanya nih, Pak Irwan. jadi memang untuk apa, quiz atau game yang saat ini apa ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan, yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan, itu tadi apa ya, yang lebih tepat buat matematika itu yang apa ya, Pak Irwan ya? karena ada beberapa game yang fiturnya itu terbatas ya, jadi fiturnya itu terbatas, yang paling menurut saya, yang paling memang free, terus kemudian nggak berbayar, itu memang agak, yang maksudnya lumayan lengkap itu ya, yang lumayan lengkap fitur-fiturnya itu adalah quizis ya. ada beberapa, apa namanya, ada beberapa aplikasi yang ketika hanya memasukkan gambar saja, itu harus bayar gitu kan. Kalau yang quizis ini luar biasa nih, artinya masukin gambar, cuma masukin gambar masih bisa, nggak harus bayar, nggak harus bayar gitu kan. Mungkin ada referensi yang ini, Pak Irwan yang memang, dia itu free, kemudian cocok dengan matematika gitu Pak Irwan. Kayak tadi graptik itu, apakah bisa buat matematika nih Pak Irwan? Oke, makasih Pak Hendra. Kayaknya bingung nih saya jawab dia, karena guru matematika langsung yang nanya, saya nggak ngalamin tuh di matematika kayak gimana. Cuma, saya coba jawab ya, nanti dibantu sama tim yang lain, bagaimana jawaban yang benarnya, saya coba bantu Pak Hendra, terkait quiz-quiz yang dikhususkan ke matematika, terus Pak Hendra menemukan banyaknya quiz-quiz online yang berbayar, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, kita pun harus mengeluarkan yang lebih ya. Nggak bisa mengandalkan yang free saja gitu, nggak bisa mengandalkan yang free saja. Misalnya, tadi Pak Hendra menemukan game yang khusus untuk matematika, tapi upload gambar aja harus berbayar, seperti itu. Ya, itu tadi. Import kita juga dinilai di situ gitu, usaha kita juga dinilai di situ. Bisa saja kita nggak berbayar, tapi kita cari bagaimana pengkodingan dan segala macam kan itu ribet lagi gitu, Pak Hendra. Terus terkait apa tadi, saya nggak terlalu paham dengan, bukan tidak terlalu paham ya, apakah ini bisa digunakan untuk matematika atau tidaknya, seperti itu. Tapi kalau mau, dicoba saja dulu, apakah itu efektif atau tidak. Kan kita nggak akan pernah tahu apakah itu bisa benar-benar efektif untuk anak-anak atau tidak, seperti itu. Jadi, dan Pak Hendra kemarin kalau nggak salah udah pernah kirim link kuis ke saya, itu matematika, dan itu bagus loh. Bisa digunakan dengan anak-anak. Iya, yang Edukendi. Edukendi itu, nah, sama kuci. Oke, Edukendi itu bisa gitu. Nah, kalau misalnya pengen dapat fiturnya yang lebih, ya, kita mau nggak mau untuk aplikasi-aplikasi, penyedia aplikasi pun nggak mau rugi, mereka tentu pasti akan ada batasan-batasan untuk mengakses yang gratisnya, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu Guru yang lain punya referensi khusus untuk matematika? kira-kira saya nggak terlalu menyimak terkait matematika nih. Baik, Pak Irwan, ini ada Pak Ade yang bertanya nih, ada game yang tidak online nih? Apakah ada game yang tidak online? Oke, untuk game yang tidak online banyak sekali Pak Ade sebenarnya. Dan termasuk yang kemarin dikirim oleh Bu Irma di SDIT terkait icebreaking Pak Iswoyo, itu saya baca-baca, itu bisa digunakan semua, emang itu untuk offline semua Pak Ade, nggak selalu menggunakan aplikasi. Nah, seperti itu. Dan tadi terkait game-gamenya online apa tidak, apakah terkait game yang kita gunakan itu tidak online, itu juga tergantung kemauan kita untuk ini, untuk membuat gamenya. Karena kalau di offline sendiri, Pak Ade, offline sendiri, itu kan tidak terbatas ya. pikiran kita nggak terbatas untuk menciptakan sebuah game. Apa aja yang bikin mereka tertawa anak-anak dan menyambung ke materi, itu sudah bagian dari icebreaking tadi. Jadi, sangat banyak Pak Ade, nanti, kalau nggak salah Pak Bu Irma kemarin sudah nge-share e-book icebreaking dari Pak Iswoyo, di sana banyak sekali icebreaking-icebreaking yang bisa kita gunakan Pak Ade. Nanti bisa scroll aja ke atas, atau nanti di-resend lagi boleh, nanti saya bantu risen, seperti itu. Saya mau tanya dong? Boleh? Silahkan. Sedikit aja. Dari tadi kan kita bahas gamenya ini soal base ya. Ada nggak sih game-game permainan yang nggak berbasis pada soal gitu loh. Seperti permainan ketangkasan, atau kalau di handphone, saya suka kasih anak saya main ini, apa namanya, tebak gambar, itu kan juga penelan bahasa juga ya. Ada nggak referensi permainan atau game yang nggak soal base banget gitu loh, tidak berbasis pada soal. Tapi kan tetap ada pelajaran di dalamnya gitu. Iya. Oke, makasih Pak Ibnu. Untuk game yang berdasarkan nggak base soal banget itu, tadi yang saya katakan tadi, yang masih ratingnya di awal, kalau menurut saya ya, Gartik.io tadi Pak Ibnu, jadi itu, ya mereka sebenarnya hanya nebak kata, tapi kata tersebut digambar oleh anak-anak seperti itu gitu. Jadi, itu bisa kita masukin ke dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Misalnya saya belajar metamorfosis, saya akan masukin katanya semuanya berkaitan dengan metamorfosis. Nanti mereka menggambar, anak-anak menempat gambar tersebut yang berkaitan dengan katanya gitu. Itu sih yang saya tahu sampai sekarang ya, Gartik.io itu. Tapi yang lainnya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu Guru punya referensi yang lain dan Pak Ibnu kayaknya punya aja gitu. Gitu Pak Ibnu. Oke, terima kasih. Oke, siap Pak Ibnu. Oke, baik. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh melalui chatbox atau selangsung buka ini aja, buka suaranya. Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk Pak Irwan. Luar biasa, materi yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Jadi, referensi-referensi game-nya, insya Allah nanti coba saya dalami lebih lanjut lagi. luar biasa Pak Irwan pada kesempatan hari ini nanti mungkin saya juga minta bantuannya ya, bimbingannya untuk yang tadi, games-games yang luar biasa itu. Sehingga bisa apa namanya, dalam pembelajaran. dan ya, ya,